Hanya dengan rahmat Allah Fabima rahmatimin Allah Lintalahum engkau bersikap lemah lembut Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras Lanfaddu min hawli Niscaya orang akan menjauh dari sekeliling Orang-orang sekelilingmu akan menjauh Fa'fu'anhum maka maafkanlah mereka Wa stagfirlahum mohonkan ampunan bagi mereka Wa syawirhum fil amd Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Fa'idha azamta fatawakkal alallah Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad Pasrahkan kepada Allah dengan tawakal Innallaha yuhibbul mutawakilin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang yang bertawakal Jadi Rasulullah s.a.w.t Seorang yang sangat gagah Perkasa Pemberani Rukanah saja tiga kali itu Orang terkuat di Mekah dikalahkan Termasuk anaknya Rukanah juga Pemuda yang kuat kalah Pemberani luar biasa Di pertempuran selalu berada di barisan paling depan Tetapi beliau Tetap berbicara itu lemah lembut Sangat sopan Sangat santun Dari mana lahirnya kelemah lembutan ini Kalau ketenangan lahirnya dari keyakinan Ketauhi dan ke Allah Kelemah lembutan Lahirnya dari Rohmatan lin'alamin Sifat rohmat Kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Bukti lihat Kalau kita sayang ke anak Dibelai Dipeluk Didekap Tidak ada kata-kata kasar dan jelek Begitulah kalau rohmat Di hati kita melimpah Kecenderungan kita akan bersikap Lemah lembut Sopan santun Benar? Bandingkan dengan orang yang emosional Yang pemarah Yang temperamental Kasar kata-katanya Keras dan kasar Kadang-kadang malah Jadi keji kata-katanya itu Sumpah serapah Kata-kata yang tidak layak Ini tidak lain sama sekali Sulit Sulit nih Tidak tersentuh api neraka Bagi orang-orang yang tidak memiliki kelembutan hati Kalau kelembutan sudah hilang pada sesuatu Itu hilang keindahannya Orang yang lain itu Senang sekali Memposisikan diri Di bawah Berkhidmat Empati Lihat pembantu Duh pembantu ini Dari pagi Saya belum bangun Beliau sudah bangun Sibuk nyapu Beres-beres Saya tinggal minum Beliau yang nyiapkan Saya tinggal makan Beliau yang masak Pakaian tinggal dibuka Beliau yang nyuci Lantai kita tinggal nginjak Beliau yang ngepel Aduh Siang Sore Malam Kita sudah tidur Bi Gerbang sudah dikunci belum Meriksa lagi Keluar Meriksa gerbang Malam Bi Kucing berantem Pisahin Adik gaji Gak naik Naik Kita lembur sedikit Di kantor Minta jatah bonus Pembantu mah Gak ada liburnya Gaji itu Sekali kita jajan Di luar Bisa sekali Gaji pembantu Sebulan itu Gak ada empati Itu Jebet-jebet aja Harusnya B Itu pakai karet gelang Gak punya gelang Nih gelang ibu Sama-sama karet gelang ya Pernah ada yang gitu Enggak Padahal ibu dengan pembantu tuh Hanya masalah takdir loh bu Kalau ibu lahir di orang tua Pembantu Ibu sekarang lagi ngepel Beneran Dan kalau mau milih mah Mereka gak mau Betul kah? Dan mudah bagi Allah Juga nukerkan semua itu Udahlah Udahlah Sing lembut Atau ke pembantu Teh Bi Maaf Tolong ambilkan Slop ibu ya Ya tunggu Jangan nyuruh-nyuruh Terus ibu Teh Ya bi Maaf Heran ya Ada orang yang pendidikannya tinggi Ikut Uh S1 S2 Kadang S3 Ikut ini Pelatihan Kepribadian Tapi ke pembantu tuh Seperti gak punya akhlak Bibi Cepat sini Ini ada tamu nih Beresin Beresin Ambilkan saya Cepat Maaf ya Bu ya Pembantu saya dari kampung Padahal di kampung Saya RT dengan pembantu itu Kenapa kita harus menunjukkan Merendahkan pembantu di depan orang Dia yang rendah Makin tinggi akhlak seseorang Justru keluar kasih sayang Kasih sayang Menghasilkan sikap Sopan santun Lemah lembut Yang pendidikannya rendah Dan akhlaknya rendah Cirinya kasar Hati-hati Jangan merasa Terhormat dengan topeng Suami Punya kedudukan Ibu punya kedudukan Tapi ngomongnya kasar Itu merendahan Orang-orang yang mau mencontoh Akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Cirinya adalah Kelemah lembutan Kesopan santunan Seperti itu Dan itu lahirnya dari Katih tayang Mengerti? Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Terima kasih Terima kasih